Hari ini rencananya akan ada pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Salah satu saksi yang akan memberikan keterangan adalah ayah dari David Ozora. Situasi terkini kita akan bergabung dengan Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi, Tifal. Kira-kira pukul berapa sidang akan dimulai pada pagi hari ini? Sebetulnya banyak informasi awal yang kami terima. Ada yang menyebut bahwa sidang berlangsung pukul 9 pagi. Namun saat ini sudah mendekati pukul 10, sidang belum juga dimulai. Lalu kemudian ada yang menyebut pukul 10 pagi, tapi semua pihak belum ada di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini tampaknya masih akan berlaku dinamis sampai seluruh pihak dalam hal ini dari pihak. Terdakwa bersama dengan tim penasaran hukum serta jaksa penuntut umum ini masuk ke dalam ruang sidang, barulah nanti sidang akan dimulai. Tidak ada perubahan untuk struktur ataupun juga susunan majelis hakim yang memproses kasus penganyayaan berat rencana terhadap David Ozora ini. Masih dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Alimin Ribut Sujono dengan Hakim Anggota Tumpanuli Marbun serta Muhammad Ramdes. Untuk ketiga hakim yang saya lihat di area pengadilan sudah berada di ruang hakim, tinggal menunggu ketiga pihak ini untuk masuk ke dalam ruang sidang, memulai proses sidang dengan agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Ini mengingat juga saat pembacaan dakwaan minggu lalu, kedua pihak terdakwa baik itu dari penasihat hukum Mario Dandisa Trio maupun juga tim penasihat hukum Shane Lucas Lumbatoruan tidak menyatakan nota keberatan atau nota eksepsi atas dakwaan jaksa. Ketiganya saat itu menyatakan bahwa secara aspek formil ini sudah memenuhi syarat sehingga mereka siap untuk proses pembuktian, proses keterangan saksi yang akan coba dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di buka sidang. Jadwalnya untuk hari ini Glendis akan ada beberapa saksi yang dibawa jaksa penuntut umum termasuk dari pihak korban dan juga pelapor dalam kasus ini. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina akan menjadi salah satu saksi yang bakal menyampaikan keterangannya di buka sidang pada saat ini. Ya kalau saya mengutip pernyataan dari Jonathan pekan lalu setelah pas mengikuti proses sidang pembacaan dakwaan Jonathan menyampaikan rencana keterangan yang akan dia sampaikan dalam kesaksian hari ini sehubungan dengan kondisi anaknya David Ozora secara aspek kesehatannya saat ini. Penekanannya itu karena sampai dengan detik ini kalau dari penjelasan terakhir yang kami dapat dari Jonathan baik di minggu lalu maupun juga di saat ini masih berhubungan langsung dengan keadaan ataupun juga kondisi kesehatan David yang belum sepenuhnya pulih. Penekanannya Jonathan menyampaikan secara aspek motorik belum pulih seutuhnya setiap kegiatan masih butuh bantuan atau panduan dari tenaga medis dari pihak keluarga bahkan harus didampingi terus oleh kedua orang tuanya itu satu hal sementara juga aspek pemulihan masih terus berjalan sampai dengan sekarang ini yang akan coba ditekankan lebih lanjut lagi oleh pihak korban dalam proses sidang hari ini sementara nanti juga kabarnya Rustam Hatala selaku pelapor dalam kasus ini juga akan bersaksi di buka sidang apakah kemudian akan ada saksi lain kemungkinannya demikian tapi masih harus merujuk lagi pada dinamika di proses persidangan kali ini karena saya pribadi tempat mendengar kabar akan ada 3-5 saksi yang bakal dibawa oleh jaksa penuntut umum disebut-sebut akan ada petugas keamanan di lokasi kejadian perkara di kompleks perumahan kawasan Ulujami, Pesanggeran, Jakarta Selatan yang juga akan dibawa ke dalam persidangan hari ini tapi ini masih harus dikonfirmasi lagi dan masih melihat dinamika proses sidang yang berlangsung untuk saat ini kami masih menunggu sidang ini dimulai pihak-pihak terkait jaksa penuntut umum, terdakwa maupun juga dari tim penasihat hukumnya sejauh ini yang saya lihat di dalam ruang sidang utama baru tim penasihat hukum dari kedua terdakwa yang sudah berada di dalam ruang sidang tim penasihat hukum Mario dan Disa Trion dipimpin langsung dikoordinatori oleh Andres Nahot Silitoga sementara untuk penasihat hukum dari Shen Lukas Lumbantoruan dengan koordinatornya adalah Happy Suihombing seluruh tim penasihat hukum sudah berada di ruang sidang tinggal menunggu proses sidang berjalan kita coba ingat lagi dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa pekan lalu ada perbedaan pengenaan dakwaan kepada kedua terdakwa khusus untuk Mario dan Disa Trion hanya dikenakan satu dakwaan primer dan satu dakwaan alternatif dakwaan primernya adalah pasal 355, Jungto 55, Ayat 1 ke 1 KUHP tentang turut serta melakukan penganiayaan terencana hingga mengakibatkan korban mengalami luka berat dalam hal ini David Ozora sementara untuk dakwaan alternatifnya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang upaya melakukan kekerasan terhadap anak itu untuk Mario dan Disa sementara untuk Shen Lukas ada tambahan dakwaan alternatif yang dialamatkan kepada dirinya Shen dianggap melakukan atau berupaya sebagai pembantu kejahatan pembantu kejahatan ini maksud ini disesuaikan lagi dengan pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ada pidana bagi Shen karena dianggap memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kita coba rujuk lagi dari dakwaan dalam dakwaan diterangkan kronologi sebelum dan saat upaya penganyayaan ini dilakukan oleh kedua terdakwa di tanggal 30 Januari 2023 ini semua bermula awalnya Mario dan Disa Trio mendapatkan informasi dari Anastasia Pretia Amanda saksi dalam kasus ini yang disebut Amanda ini mendapatkan informasi bahwa pelaku anak AG yang juga terlibat dalam kasus ini mendapatkan perlakuan tidak pantas dari korban David Ozora inilah yang memantik amarah dari Mario dan Disa Trio sehingga melakukan upaya perencanaan penganyayaan terhadap David Ozora dan eksekusinya berlangsung pada tanggal 20 Februari 2023 lalu di Green Permata di perubahan Green Permata Ulujami Pesanggerahan Jakarta Selatan waktu itu sempat direncanakan untuk dilakukan pertemuan langsung tapi tidak terjadi kala itu barulah kemudian upaya perencanaan itu dilakukan saat pelaku anak AG ini berusaha untuk mengembalikan kartu pelajar milik David Ozora yang saat itu berada atau sedang berkegiatan di perumahan Green Permata Ulujami Pesanggerahan Jakarta Selatan barulah disitu semuanya perencanaan dilakukan sampai akhirnya Mario Dandi terdakwa-dakwa kasus ini ikut mengajak terdakwa Shane Lucas untuk melakukan perencanaan penganyayaan terhadap David Ozora inilah yang kemudian diterangkan begitu dalam surat dakwaan kalau saya penegasan lagi bahwa Mario Dandi ini posisinya adalah pihak yang terlibat langsung dalam penganyayaan sementara Shane Lucas dalam kasus ini merekam aksi penganyayaan Mario Dandi terhadap David Ozora sesuai dengan perintah terdakwa Mario Dandi dan tidak ada upaya untuk menghalangi tindak penganyayaan tersebut di tempat kejadian perkara apa saja yang akan disampaikan nanti oleh pihak keluarga korban ataupun pelapor dalam kasus ini ini yang bakal menarik untuk kita cermati bersama Gledes ya Tifal dari pantauan Anda bagaimana dengan kehadiran dua terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas apakah mereka sudah tiba di pengadilan negeri Jakarta Selatan hampir satu jam yang lalu kedua terdakwa ini sudah tiba di pengadilan negeri Jakarta Selatan tanpa memberikan keterangan apapun dari Shane Lucas saat itu mengenakan pakaian putih sementara Mario Dandi mengenakan pakaian berwarna biru gelap tadi ditambah dengan rompi tahanan Rutan Salemba nah soal penahanan ini juga menarik untuk dicermati Gledes karena minggu lalu sempat ada permintaan dari penasihat hukum Shane Lucas H.P. Siombing sudah disampaikan langsung kepada majelis hakim saat itu untuk dipisahkan sel tahanan Shane Lucas dengan Mario Dandi ada dugaan ada dugaan pemaksaan di situ yang dikhawatirkan terjadi antara kedua terdakwa ini sehingga bisa mengganggu psikologis dari Shane Lucas nah tadi sudah sempat kami konfirmasi ulang apakah kemudian pemisahan sel ini sudah terjadi karena di minggu lalu sebelum penutupan sidang pembacaan dakwaan majelis hakim sudah mengabulkan permintaan dari penasihat hukum Shane untuk dipisahkan sel tahanan Shane dengan Mario Dandi happy sih H.P. Siombing tadi setelah kami konfirmasi dipastikan sudah memastikan bahwa Shane sudah dipisahkan sel penahanannya dengan Mario Dandi tidak rutannya jadi hanya pemisahan sel tapi mereka tetap ditahan di rutan Salemba jadi ini yang terbaru terakhir kali kami dapatkan informasinya dari penasihat hukum terdakwa Shane Lucas Lumba Torwan sementara kami juga masih menunggu konfirmasi lain yang mungkin juga akan disampaikan nanti oleh tim penasihat hukum dari Mario Dandi Satrio yang dipimpin langsung atau dikoordinatori oleh Andreas Nahot Silitonga Gladys Tifal hingga saat ini memang sidang belum dimulai begitu namun kasus ini menarik perhatian masyarakat adakah pantauan Anda di pengadilan negeri Jakarta Selatan dukungan untuk David terkait dengan persidangan pada pagi hari ini Dukungan itu ada salah satunya lewat karangan bunga tadi hampir atau jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat saya tiba di pengadilan negeri Jakarta Selatan dan di depan area pengadilan ini sudah berjajar sejumlah papan karangan bunga dengan tema besarnya Tagar Kawal David ini upaya dari sejumlah pihak ini masih butuh konfirmasi juga karangan bunga ini datang dari pihak mana tapi isinya adalah harapan dari sejumlah pihak agar proses hukum ini betul-betul memberikan rasa keadilan bagi David Ozora yang menjadi korban dalam penganyaian berat rencana yang dilakukan oleh kedua terdakwa khususnya oleh Mario dan Disatrio isinya juga meminta kepada majelis hakim untuk pidana maksimal yang dialamatkan kepada para terdakwa kita paham dalam dakwaan primer yang dialamatkan kepada kedua terdakwa baik itu Shen maupun juga Mario dan Disatrio ada jerat pidana maksimal 12 tahun penjara itu di dakwaan primer pasal 355 jumto 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang isinya menerangkan bahwa ada bila terbukti melakukan penganyaian berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu akan ada pidana maksimal 12 tahun penjara itu harapan ataupun juga semacam dukungan saya katakan begitu untuk Mario dan Disatrio semangat ataupun juga harapan kepada majelis hakim yang memproses kasus ini di pengadilan negeri Jakarta Selatan Gladys baik terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Selesa atas laporan Anda langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan selamat menikmati selamat menikmati